Membuat animasi 3D jadi mudah jika kamu punya aplikasi ini. Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Gimana kabarnya? Masih kuat kan? Jomblonya. Oke, asik nih. Pada video kali ini, gue akan memberikan informasi yang bagus buat kamu, yaitu sebuah aplikasi yang bisa membuat animasi 3D, dan ini memang dikhususkan untuk kamu yang ingin membuat animasi melalui Android, tapi dengan desain yang 3D. Di dalam video ini, gue akan merekomendasikan aplikasi yang cocok digunakan untuk kamu yang pemula dalam belajar membuat animasi 3D. Tapi, sebelum masuk ke video, seperti biasa, jangan lupa dulu di-subscribe channel gue agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi, oke? Jadi, langsung saja. Apa itu aplikasinya? Ini dia. Toontastic 3D Oke, bagi kamu yang ingin membuat cerita animasi kartun 3D dengan cara yang mudah, maka Toontastic 3D ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu, di mana aplikasi ini kamu bisa membuat cerita yang kamu rancang sendiri, soalnya aplikasi ini dipenuhi dengan animasi yang funky, dan juga konten yang luar biasa untuk membantu anak-anak dalam mengekspresikan kisah mereka dengan cara yang lebih baik, tetapi lebih mudah. Meskipun aplikasi ini ditunjukkan untuk anak-anak, tapi tidak masalah jika kamu yang dewasa menggunakan aplikasi ini, dikarenakan anak-anak saja sudah bisa mengakses situs dewasa. Masa kamu tidak mau mengakses punya anak-anak? Tapi untuk kalian yang anak-anak, jangan lakukan itu ya. Cukup main FF saja, biar boyah. Bro. Untuk aplikasi ini menyediakan karakter-karakter yang menarik dan siap untuk digunakan, dan bagi kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Jerky Motion Jerky Motion adalah sebuah aplikasi pembuat animasi yang benar dikatakan unik, di mana aplikasi ini dapat menjadi langkah pertama untuk kamu dalam belajar membuat gerakan untuk animasi. Serta Jerky Motion ini memiliki kelebihan di mana kamu bisa melakukan pengaturan gerak tubuh serta ekspresi yang bisa dilakukan secara menyeluruh. Sehingga, jika kamu membuat animasi dalam aplikasi ini bisa dibilang cocok juga. Uniknya dalam membuat gerakan di dalam aplikasi ini, kamu bisa menggerakkan banyak anggota tubuh, kecuali satu, yaitu bagian yang berada di dalam celana. Apa itu yang di bagian dalam celana? Itulah yang namanya sempak. Satu tambahan lagi ya, bro. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa merangkai music atau merekam audio serta menambahkan beberapa efek video seperti gradisi warna, flare lensa, dan juga gerakan blur. Anim Egg Oke, bagi kamu yang jomblo... Eh, siapa yang ngubah teks gue, anjir? Oke, bagi kamu yang seorang pemula dan ingin merasakan bagaimana caranya belajar membuat animasi, maka Anim Egg ini bisa kamu gunakan, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang mau belajar untuk membuat animasi karakter 3D yang menyenangkan. Untuk aplikasi ini, kamu bisa menghidupkan karakter 3D dengan 5 karakter yang ada dalam ruang 3D dengan antar muka yang sederhana dan juga alur kerja yang cukup mudah. Aplikasi ini dirancang oleh animator karakter profesional untuk memberikan pemula untuk menghidupkan karakter dan juga menghasilkan kemampuan animasi kamu. Jadi, bagi kamu yang mau mencoba, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. 2MGOC Untuk kamu yang ingin membuat alur cerita animasi 3D tanpa harus pusing dalam membuat karakternya, maka ada aplikasi bagus untuk kamu yang namanya 2MGOC Agak susah menyebutkannya anjir. Di mana untuk aplikasi ini, kamu dapat membuat alur cerita dalam membuat animasi 3D dengan cara yang simple dan juga mudah. Serta untuk karakternya, yang asiknya kamu bisa mengganti gaya rambut, pakaian kumis, dan masih banyak lagi sesuai keinginanmu, bro. Sehingga, kamu bisa menyesuaikan karakter dalam membuat cerita untuk animasi 3D-mu. Untuk aplikasi ini yang asiknya, kamu dapat dengan mudah untuk merekam video dari hasil animasimu, dan juga berbagi ke teman-temanmu dengan catatan kamu punya teman ya. Jadi, untuk kamu yang ingin mencoba, kamu sudah bisa mendapatkan jadi Playstore. Protagon Story Protagon Story adalah sebuah aplikasi pembuat animasi 3D yang benar-benar keren, yang mampu membuat film animasi dari setiap screenplay-nya yang dituliskan sebelumnya. Di mana aplikasi tersebut bisa dibilang inovatif. Dikarenakan melalui alur yang dituliskan di platform tersebut, kamu bisa menulis naskah dan juga membuat cerita yang kamu buat menjadi hidup. Aplikasi ini kamu bisa membuat karaktermu dengan bebas dan menyesuaikannya sesuai alur cerita, sehingga aplikasi ini akan membuat kamu mudah dalam membuat animasi 3D-mu. Dan bukan cuma itu saja, aplikasi ini yang paling gue suka tampilan karakter 3D-nya yang cakep, secakep cewek yang gue tembak dulu, tapi gue ditolak. Tapi gue udah baikan kok. Untuk kelebihan dari aplikasi ini, kamu bisa merekam suaramu sendiri, bahkan menambahkan efek suara dan juga musik untuk setiap scannya. Dan yang asiknya, kamu bisa membagikan animasi yang kamu buat di Youtube dan juga media sosial, sehingga bisa ditonton banyak orang, termasuk Om Deddy Composer. Tolong! Mati! Prisma 3D Prisma 3D adalah sebuah aplikasi 3D modeling yang bisa membantu kamu dalam membuat animasi 3D, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang gue ciptakan sendiri. Jangan dikasih tahu juga lah, anjir. Di mana aplikasi ini sangat cocok bagi kamu yang ingin membuat animasi 3D di Android. Dikarenakan aplikasi ini memiliki menu-menu yang cukup banyak dan memang dibutuhkan dalam membuat sebuah desain animasi 3D. Serta dari aplikasi ini, kamu dapat mengatur gerakan animasi yang kamu miliki secara leluasa. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan adanya titik-titik yang terdapat di aplikasi ini yang dapat membuat gerakan karakter desainmu berjalan lebih mulus, semulus cintamu ditolak sama si dia. Oke, aplikasi Prisma 3D ini kamu bisa melakukan ganti warna dengan color feature, serta melakukan import 50 file 3D yang berbeda. Lalu kamu bisa ekspor file dan juga kamu bisa merender hasil kreasimu ke dalam bentuk video MP4. Sehingga kamu bisa membuatnya menjadi video animasimu. Oh iya, satu lagi tambahan untuk aplikasi Prisma 3D ini masih dalam keadaan beta. Jadi, jika kalian menemukan sebuah bug, maka kamu jangan tanya ke gue. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat animasi 3D di Android versi channel kita-kita. Semoga dengan aplikasi tersebut bisa membantu kamu dalam menciptakan animasi yang keren untuk kepentinganmu pribadi, khususnya untuk konten juga bisa. Good job! Oke lah ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.